Intro Selamat datang di channel Ates Sport Channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share, dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami Sudah gagal menang Lionel Messi melakukan kesalahan kedua bersama Inter Miami Sebelum masuk ke pembahasan, dimohon untuk menonton video ini hingga selesai agar sobat tidak salah faham Yah, sang mega bintang sepak bola Lionel Messi tidak hanya gagal meraih kemenangan tetapi juga melakukan kesalahan kedua bersama Inter Miami Laga kedua Lionel Messi di Major League Soccer kembali menyorot kesalahan sang mega bintang Sikap Lionel Messi sudah menjadi sorotan pada laga pertamanya kemarin dulu bersama Inter Miami di Liga Domestik Seperti yang kita ketahui, melawan New York Red Bull, penyerang asal Argentina tersebut mengantar timnya meraih kemenangan 2-0 Tidak hanya itu, salah satu gol Inter Miami di Laga tersebut juga hasil kerja keras Lionel Messi Dengan penampilan cemerlang, pemain berjuluk Lapulga tersebut masih saja menerima kritik Pasalnya, Messi tidak berbicara dengan reporter setelah pertandingan selesai Hal ini menjadi masalah karena Major League Soccer memiliki sebuah peraturan yang cukup ketat Salah satu aturannya adalah, setiap pemain yang berlaga di kompetisi tersebut diwajibkan menghadiri sesi bersama reporter selesai laga Aksi Messi setelah laga versus New York Red Bull sudah dinilai menyalahi peraturan Seolah belum cukup, kesalahan tersebut justru terulang untuk kali kedua Dilansir dari Daily Mail, Messi kembali tidak menemui reporter usai laga melawan Nasiel Sejumlah media seperti Daily Mail meminta konfirmasi ke klub untuk ketersediaan sang mega bintang Namun, media justru tidak mendapat jawaban soal kondisi Messi usai laga Dalam laporan pertandingan Inter Miami, pernyataan dari Messi juga tidak tersedia Pada kesalahan pertama, Messi terbebas dari hukuman karena Major League Soccer menganggap ada kesalahpahaman Ekspektasi berbeda pun muncul pada laga kedua agar Lapuga bisa menemui reporter Pada kenyataannya, Messi kembali tidak hadir usai timnya hanya bermain imbang kosong-kosong melawan Nasiel Selama berseragam Deherons, Messi memang irit berbicara dengan media Penyerang berusia 36 tahun tersebut, tercatat baru sekali melakukan sesi jumpa PES Ia juga meminta bantuan dari penerjemah untuk melakukan wawancara terbuka tersebut Dengan profil Messi yang begitu besar, media tentu mengharapkan kehadirannya setelah laga Setelah kesalahan yang sama berulang, apakah Messi kini terancang hukuman dari Major League Soccer Atau Major League Soccer bisa mengaklumi untuk yang kedua kalinya? Nah, begitulah kabar berita dari Lionel Messi melakukan kesalahan yang kedua bersama Inter Miami Ayo, bagaimana menurut Sobat Lates Sport? Silahkan Sobat tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton!